Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Iwan Setiawan akui, persela Lamongan kurang pemain pembeda Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar persela Persela Lamongan harus mengakui keunggulan Persita Tangerang, seusai kalah 0-1 dalam laga pekan ketiga Liga 1 2021 Laga tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 17 September 2021 Iwan Setiawan, pelatih persela Lamongan menilai, ada beberapa penyebab kekalahan persela Yang mana para pemain kurang lebih berkreasi dalam bermain Di samping kurang berkreasi, ada beberapa catatan lain Salah satunya persela yang dinilai, kurang punya banyak pemain pembeda dalam tiga laga Liga 1 ini Laskar Joko Tingkir, julukan persela, itu kesulitan menciptakan pemain pembeda Walaupun dalam tiga laga ini selalu berhasil mendominasi permainan Menyoal tidak banyaknya pemain pembeda di squad persela, itu diakui oleh Iwan Setiawan Sebenarnya saya setuju sekali, karena dari awal saya hadir di sini, ini persela tidak ada pemain-pemain bintang di sini Katakanlah seperti itu, ujar Iwan Setiawan dalam jumpa pers, yang turut dihadiri bolasport.com usai pertandingan Dengan itu tentu saja persela tidak memiliki pemain pembeda Iwan bahkan mengakui bahwa, satu pemain asingnya Ivan Carlos saja, kesulitan untuk mencari rekan yang mampu mendukungnya di lini depan Saya juga setuju bahwa saat bola ke Ivan Carlos, kurang sekali dukungan dari secont lainnya kami, ucapnya Namun, mantan pelatih Borneo FC itu menegaskan bahwa, meski timnya kekurangan tim pembeda Yang terpenting baginya adalah, tim asal kota Lele itu bisa membangun tim, dan menciptakan regenerasi ke depannya agar bisa lebih baik Tapi saya lebih membangun tim ini, lebih mengedepankan sisi kolektifitasnya, kata mantan pelatih Persija Jakarta tersebut Menurutnya dengan adanya pemain-pemain, mudah hal-hal seperti melawan Persita tadinya tak akan terulang lagi ke depannya Bagi Iwan, saat ini pekerjaan rumah yang harus ia selesaikan, yakni bisa menambah pengalaman kepada para pemain muda Hal ini agar para pemain muda nantinya, bisa lebih tampil berkreasi, saat dihadapi oleh lawan-lawan yang bisa tampil menyerang ataupun bertahan Iwan juga mengakui bahwa, setelah pertandingan menghadapi Persita tadi, para pemain pun langsung diberi beberapa saran Sebab menurutnya, para pemain Persela bisa bangkit dan tampil apik, seperti laga sebelumnya melawan Persipura Jayapura pada laga kedua Liga 1 lalu Pada saat itu, Persela berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 Nah untuk pertandingan-pertandingan yang seperti tadi, itu memang dibutuhkan pemain-pemain muda Yang dituntut mereka harus bisa lebih berkreasi, untuk memecahkan masalah seperti kempek defense, tuturnya Ini mungkin yang menaji pair kami Tadi saya juga terlambat datang ke sini, konferensi pers Karena ada hal penting yang saya sampaikan kepada tim, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi untuk next game Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.